Intro Perahara rumah tangga pasangan artis Peggy Melati Sukma dengan Wisnu Chandra yang dibangun selama hampir 5 tahun kemarin sampai pada klimaks yang memilukan hati Setelah melalui proses sidang cerai yang terbilang singkat hanya 2 kali persidangan setelah langkah mediasi yang dilakukan pengadilan agama Jakarta Selatan gagal total kemarin Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan memutuskan menerima gugatan cerai Peggy terhadap Wisnu suaminya Peggy dan Wisnu kini resmi bercerai maka biduk rumah tangga Peggy dan Wisnu karam di tengah berkecamuknya ombak persoalan yang menerpa mereka belakangan ini Entah mengapa Peggy tidak meratapi putusan Majelis Hakim tapi malah mensyukurinya hari ini Alhamdulillah sudah putuskan Alhamdulillah saya mengucap syukur terima kasih kepada tim kuasa hukum kepada Majelis Hakim hari ini sudah diputuskan bahwa saya dengan Pak Wisnu Alhamdulillah sudah kembali lagi kepada keadaan kami seperti sebelum menikah kami bersatu rahmi sebagai 2 manusia tentu tidak ada pasangan yang menghendaki pernikahannya berakhir di tengah jalan tetapi bercerai tampaknya langkah yang mau tak mau harus ditempu Peggy lantaran ia tidak lagi merasakan kehangatan cinta dari suami yang ia cintai Peggy sudah pasti merasa sedih atas kenyataan yang kini terjadi tetapi ia berusaha untuk tetap tegar bagi Peggy hidup tidak berakhir pada kegagalan di langkah pertama masih ada harapan yang bisa ia gapai untuk kebahagiaan hidupnya ke depan Peggy mencoba tertawa dalam kegetiran yang sedang merasuki hatinya keadaan seperti ini pasti sesuatu yang tidak menyenangkan untuk semuanya oleh karena saya ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya tentu kepada mantan suami saya kepada orang tua kedua belah pihak kepada keluarga, teman, sahabat, kerabat, mitra kerja, para sesepu, senior kepada teman-teman media saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya atas semua kerepotan keadaan yang tidak menyenangkan ini insya Allah saya sudah iklankan semuanya insya Allah dibalik kegetiran hati Peggy selaku penggugat wajar jika ia sudah merasa siap mendengar putusan cerai dari majelis hakim setidaknya ia sudah terbebas dari siksaan dan derita akibat cinta yang palsu kelembutan hati dan cinta Peggy tak mampu bertahan dalam kondisi derita berkepanjangan karena itu putusan cerai merupakan sebuah kemerdekaan bagi jiwa Peggy tapi bagaimana dengan Wisnu Chandra selaku pihak yang digugat cerai Peggy benarkah Wisnu tidak menerima putusan tersebut dan akan banding lantas benarkah perceraian ini memutuskan tali silaturahmi antara Peggy dengan mantan suaminya kalau sudah diputuskan kan artinya sudah kedua belah pihak sudah sama-sama sepakat silaturahmi saya baik insya Allah sama sekali semuanya tidak ada masalah hubungan saya dengan mantan suami saya terjaga dengan baik kami kembali lagi kepada keadaan yang semula kita bersaudara silaturahmi saya akan tetap melanjutkan tugas yang pengabdian bersama beliau untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara ini insya Allah bagi Peggy rumah tangganya dengan Wisnu Chandra kini sudah menjadi masa lalu pengalaman pahit ini dijadikan Peggy sebagai pelajaran berharga bagi hidupnya Peggy berusaha untuk terus melangkah mencoba meraup secercah kebahagiaan di masa depan hidupnya dukungan dan doa dari teman-teman, keluarga dan fans membuat Peggy mampu bertahan dalam kondisi sulit ini yang sudah lewat, lewat itu menjadi pembelajaran dan hikmah untuk kedua belah pihak kalau pernikahan kami ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi pembelajaran untuk menjadi jembatan atau perantara bagi kami berdua sehingga bisa jadi manusia yang sama-sama lebih baik ke depan maka insya Allah sudah saya ikhlaskan semuanya semoga Pak Wisnu mendapatkan yang terbaik bagi hidupnya ke depan dan saya mohon didoakan supaya saya juga bisa mendapatkan yang lebih baik untuk hidup saya ke depan orang tua, keluarga, teman, sahabat, mitra kerja, sesepu, senior semua memberi doa, memberi dukungan termasuk kritik, saran, masukan Alhamdulillah, terima kasih saya sampaikan, saya bersyukur dan saya akan introspeksi diri supaya bisa lebih baik lantas, benarkah penyebab percoraian Peggy Melati Sukma dan Wisnu Chandra dipicu oleh kehadiran orang ketiga benarkah Wisnu Chandra telah menikah lagi dengan perempuan lain atau kembali dalam pelukan istri pertamanya selamat menikah